Halo semuanya, saya Niskala dari channel Bumi Filsafat. Kamu saat ini sedang mendengar podcast yang akan membahas berbagai tema seputar filsafat. Podcast ini akan tayang setiap minggunya. Semoga lah ya. Kamu juga bisa mendownload buku dan transkrip podcast ini di link di deskripsi. Dicek ya. Oke kalau gitu, selamat mendengar. Episode kali ini akan mengantarkan kita untuk mengerti filsafat dengan lebih santai dan dapat dimengerti bagi seluruh kalangan. Oke sebenarnya sudah pernah saya bahas di podcast episode pertama tentang maksud dan tujuan dari channel Bumi Filsafat. Episode ini masuk dalam segmen yaitu seri Apa Itu Filsafat? Di dalam segmen Apa Itu Filsafat, saya berusaha membicarakan Apa Itu Filsafat dari buku tertua yang saya miliki hingga yang terupdate saat ini. Sehingga ini akan menjadi perjalanan panjang buat channel Bumi Filsafat dan kita semua. Namun untuk episode pertama dari segmen Apa Itu Filsafat terkecuali, saya akan bicara tentang Apa Itu Filsafat dari seorang filsuf Amerika yang namanya Thomas Nagel. Ia masih hidup hingga saat ini dan merupakan filsuf yang cukup terkenal bagi para pencinta filsafat. Ia juga pernah belajar bersama John Rawls saat John Rawls sedang mengerjakan teori of justice-nya dan juga Ronald Dworkin serta Pilih Pahut dan mungkin yang lainnya. Nah, nama-nama yang saya sebutkan tadi tuh adalah filsuf-filsuf terkenal di masa sekarang ini. Sedikit biografi tentang Thomas Nagel, ia lahir pada bulan Juli tahun 1937 di Belgrade, Yugoslavia. Tapi, sekarang Thomas Nagel berkebangsaan Amerika Serikat. Ia pernah belajar dan sekolah di Cornell University, Oxford University, dan PhD di Harvard University. Saat ini, ia merupakan profesor di Departemen atau Jurusan Filsafat di New York University. Karya-karyanya cukup luas cakupannya, khususnya di bidang etika, yaitu ilmu filsafat yang mengkaji baik dan buruk, juga filsafat politik dan psikologi yang berhubungan dengan moral seseorang. Salah satu karya yang mau dibahas di sini, khususnya mengenai apa itu filsafat, yaitu dari bukunya yang berjudul What Does It All Means, yang kalau diartikan, apa sih maksud semua ini yang diterbitkan oleh Oxford University pada tahun 1987. Buku ini termasuk buku pengantar di dalam ilmu filsafat, sehingga patut untuk kita pelajari. Kalau gitu, kita langsung bahasannya mengenai apa itu filsafat, menurut Thomas Nagel dalam bukunya What Does It All Means. Banyak orang biasanya menurut Nagel, di umurnya yang 14 tahun, mulai berpikir tentang suatu hal yang menjadi keresahan dirinya. Mungkin di masa puber ini, orang memang mulai-mulai banyak galaunya dan bandel juga biasanya. Nah, hal itu termasuk problem filsafat, salah satu dari yang kegelisahannya. Karena bandel atau nakal bisa diartikan sebagai sikap kritis, dalam tanda kutip ya, karena bocah ini mulai melawan otoritas, yaitu bapak dan ibunya, atau gurunya. Dalam arti, ia berusaha berdiri dalam pandangannya sendiri, yang pastinya kala itu ia anggap benar. Pertanyaan meresahkan seperti tentang apakah kita benar-benar eksis atau berada di dunia ini, atau apa kita dapat mengetahui segalanya, Bocah itu mulai meragukan status benar dan salah terhadap suatu hal. Ia mungkin bertanya juga, apakah hidup punya makna? Apakah mati adalah akhir? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi awal dari keresahan bocah itu, dan itu adalah masalah filosofis. Sebenarnya, problem ini sudah diperbincangkan selama ribuan tahun, Namun tetap, karena pertanyaan itu bersifat personal, dan juga natural ke dalam diri manusia, maka pertanyaan itu akan selalu timbul. Filsafat berbeda dengan ilmu maupun matematika. Tidak seperti ilmu yang bergantung pada observasi atau eksperimen, Filsafat bergantung hanya pada pikiran saja. Atau, tidak seperti matematika yang butuh metode formal pembuktian. Filsafat dapat dilakukan hanya dengan bertanya, berpendapat, mencari idea-idea, dan membayangkan bagaimana ide konsep tersebut benar-benar dapat bisa diterapkan dan bekerja tentunya. Manusia sebagai animal rationale, atau binatang yang punya akal, akal rasionalnya menjadi tumpuan bagi manusia. Dan di Filsafat, itu menjadi sentral. Jadi, fokus dalam Filsafat itu menanyakan dan memahami idea-idea yang termasuk kita gunakan sehari-hari. Terlebih, yang tidak pernah terpikirkan. Mungkin sejarawan akan bertanya begini, Apa yang terjadi pada masa lalu? Misalnya, apa yang terjadi saat Perang Dunia Pertama? Tapi, seorang Filsuf akan bertanya, Apa itu waktu? Nah, pernah nggak kamu mikir apa itu waktu? Kalau saya sih dulu masih belum kepikiran, Tapi, semenjak saya belajar Filsafat, saya jadi lebih merhatiin detail-detail kecil. Seperti itu. Atau saat semua orang berusaha menilai orang baik atau buruk, Seorang Filsuf akan bertanya, Apa yang membuat suatu tindakan itu bernilai baik atau buruk? Mungkin lebihnya lagi akan ditanya, Apa itu baik? Apa itu buruk? Menurut kamu, apakah baik selalu baik? Atau buruk bisa jadi baik? Nah, seperti ini sungguh membingungkan. Makanya, kita butuh berpikir. Khususnya para Filsuf, Dia mikirin tuh, Apa sebenarnya arti baik? Apa sebenarnya arti buruk? Kok bisa kadang baik menjadi buruk? Dan sebaliknya. Sehingga tujuan Filsuf dan Filsafat adalah untuk lebih dalam lagi memahami tentang segalanya ini. Di dalam bukunya What Does It All Mean? Thomas Nagel berupaya untuk menjelaskan Filsafat berdasarkan sembilan pertanyaan yang cukup besar dalam Filsafat. Di antaranya, yang pertama misalnya, bagaimana cara kita mengetahui suatu hal? Ada yang lewat intuisi, ada yang lewat sensasi, ada yang lewat akal. Lalu, yang kedua, apa itu akal? Itu menjadi sentral pertanyaan juga. Lalu ada pertanyaan, apakah tubuh dan jiwa terpisah? Apakah saat kita mati, jiwa kita terlepas dari tubuh? Lalu, sabar malam, nongkrong di pohon pisang. Kelihatannya sih nyeleneh. Tapi ini jadi problem di bidang Filsafat tentang dualisme, tubuh dan jiwa. Lalu, misalnya ada pertanyaan terkait makna dari kata-kata. Jangan salah, kata itu simbol yang powerful. Dan punya makna mendalam dari tiap kata. Nggak percaya. Coba misalnya, kalau pacar kamu... Sorry buat yang jomblo. Pacar kamu ketik? Iya, misalnya ketik. Hanya chat, iya. Atau chat emoticon aja. Atau lebih parah, nge-chat. Nah, sesungguhnya momen ini lebih mendebarkan dari momen nungguin kelulusan tes CPNS. Pernah ngerasain nggak? Nah, ini tuh menunjukkan bahwa kata-kata itu punya makna yang sangat powerful. Lalu ada pertanyaan tentang free will. Kendak bebas. Nah, mungkin pertanyaan kita ini adalah apakah kita punya kendak bebas? Atau sudah dituntuin oleh sang maha? Nah, itu mungkin perlu kita pikirkan kembali. Lalu ada pertanyaan tentang baik atau buruk. Baik dan buruk ini sebuah tindakan penilaian dan sebuah nilai tentunya. Kita sering banget tuh nilai orang. Orang ini baik, orang itu buruk. Atau tindakan ini baik, tindakan itu buruk. Nah, sebenarnya nilai itu tuh kabur banget. Tidak jelas gitu. Kan sering misalnya kita dapat istilahnya misalnya shock culture misalnya. Karena ada perbedaan culture tentang nilai yang begitu jauh. Nah, sehingga jadi bingung kan sebenarnya tentang baik dan buruk. Misalnya gini, tentang berbohong. Bohong menurut kalian baik atau buruk? Bila saya menganggap bohong itu sebuah kebaikan, bisa aja. Misalnya gini, ada seseorang yang ingin membunuh teman saya. Terus dinanya ke saya, Mas, si A ada di belakang nggak? Bila saya tidak berbohong, teman saya si A ini bisa mati. Sehingga saya memilih keadaan itu untuk berbohong. Nah, ini yang menurut saya membingungkan tentang nilai baik dan buruk. Karena dalam suatu tindakan itu bisa baik atau buruk. Sehingga kita benar-benar harus menalahah lebih dalam. Supaya apa? Karena banyak di luar sana, Orang tidak memahami baik dan buruk secara bijaksana. Yang ujungnya banyak kasus-kasus mengenai ini. Contohnya adalah intoleransi. Nah, itu mungkin paling banyak terkait penilaian. Kasus-kasus seperti ini. Lalu ada tentang keadilan. Ini merupakan tema sentral. Khususnya juga dalam filosofat hukum. Adil itu sesungguhnya problematik. Kira-kira pernah nggak kamu berlaku adil? Karena di mata orang bisa saja nggak adil. Nah, contohnya ada yang dinamakan equality atau equity. Kamu bisa lihat di video atau yang dengerin di podcast. Coba bayangin ya. Misalnya gini. Ada tiga orang. Tingginya beda-beda nih. Dia mau nonton bola kan? Tetapi terhalang pagar. Dari tiga orang ini, Cuma satu orang yang jelas nontonnya. Soalnya dia tinggi. Kita sebutlah si tinggi. Tapi dua orang lainnya butuh pijakan batu buat lebih tinggi dari pagar yang ngalangin. Si yang tingginya sedeng ini butuh satu batu-bata. Atau satu batu. Dan si pendek ini butuh dua tumpukan batu. Supaya bisa nonton. Nah, ada dua contoh tindakan nih. Dari cerita tersebut. Tindakan pertama yang kita sebut sebagai equality adalah dari tiga batu, ya mereka sama-sama dikasih satu batu nih. Dikasih satu batu-bata supaya adil. Nah, ini cukup adil kan? Tapi efeknya adalah bisa kita lihat kalau yang tinggi mah sisi tinggi tetap bisa nonton. Malah makin tinggi. Karena dia dapat tambahan batu. Tambahan pijakan. Nah, orang yang tingginya sedang jadi bisa nonton. Karena cuma butuh satu batu untuk nonton bola dia. Nah, yang kasian adalah orang yang pendek. Walaupun sudah dikasih batu, tetap aja dia nggak bisa nonton kan karena masih terhalang pagar. Karena dia butuh dua tumpukan batu. Tapi, tindakan membagi batu ini masing-masing satu tetap tindakan yang adil bukan? Nah, contoh lain yaitu equity misalnya. Jadi, adil dalam equity itu misalnya seperti ini. Dari ketiga orang tadi, dikasihnya itu sesuai kebutuhan. Yang penting kan tujuannya sama-sama bisa nonton bola. Jadi, yang tinggi ya nggak perlu dikasih batu. Kan dia sudah bisa nonton. Lalu, yang si sedang, yang tingginya sedang, karena dia cuma butuh satu, ya kasihlah dia satu batu. Dan yang pendek, karena memang dia butuh dua, ya kasih dua. Walaupun tindakan mengasihnya ini berbeda, tetapi pada ujungnya dia sama-sama bisa mengakses yaitu nonton bola sama-sama. Menurut kalian, ini adil juga nggak? Nah, coba menurut kalian, dari kedua tindakan adil ini, kalian pilih yang mana? Oke, lanjut ada juga tentang pembicaraan tentang kematian. Nah, pertanyaan-pertanyaan tentang kematian ini sangat menarik ya di bidang filosofi. Kamu penasaran nggak dengan kematian? Atau takut? Ya, wajar sih. Karena secara alamiah, kematian itu kondisi yang uncertain, yang tidak menentu. Yang tidak dapat diketahui. Unexplainable, tidak dapat dijelaskan. Kalau kata Epikurusi, seorang filosof jaman dulu, jelas kematian itu tidak muncul saat kita hidup. Dan kita tidak hidup juga setelah kematian. Lalu, buat apa ditakutkan? That is nothing to us. Kematian bukanlah apa-apa bagi kita. Katanya sih gitu. Tapi bagi kamu gimana? Apa pendapat kamu tentang kematian? Nah, yang terakhir ada pembahasan menurut bukunya Thomas Nagel, What Does It All Mean? Tentang makna hidup. Kalau sudah tahu, hidup bakalan kita mati. Kira-kira bagaimana kamu memaknai hidup ini? Apakah sia-sia? Apakah lebih baik tidak terlahir? Nah, kategori ini disebut orang bodoh kalau kata Epikurusi. Atau memaknai hidup ini dengan menikmati seluruh proses hidup ini? Lalu, apa makna hidup bagi kamu? Penjelasan tentang tokoh filsafat, seorang filsuf Thomas Nagel, lebih rincinya akan ada di dalam podcast episode segmen Sejarah nantinya. Sekian penjelasan mengenai Apa Itu Filsafat, seri pertama yang dibuka oleh tokoh Thomas Nagel. Dan di episode selanjutnya, di segmen Apa Itu Filsafat, saya akan bahas sesuai dengan konsep yang saya pernah bicarakan, yaitu dari buku tertua yang saya miliki. Jadi, di episode selanjutnya, kita akan mulai dari pemahaman Edmund Burke dalam bukunya A Philosophical Inquiry into the Origin of Ideas of the Sublime and Beautiful. Sebuah pendakatan filsafat ke dalam asal-usul dari ide-ide tentang keindahan dan kemuliaan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Nis Kala dari Bumi Filsafat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.